Halo teman-teman, sekarang gue akan main game Tokaboka Ini adalah pertama kali gue bermain game Tokaboka Dan langsung dikasih challenge oleh Kak Glid Gaming Challenge-nya apa ya teman-teman? Jadi, gue diberi challenge sama Kak Glid untuk mendekorasi rumah neon Wow, baru pertama kali main, langsung disuruh dekor Aduh, yang ini ada contohnya ya teman-teman Tapi yang sulit itu mencari tempat dimana dekorasinya Atau barangnya ya teman-teman Oke, sebelumnya aku mau beli dulu rumah neon ya teman-teman Rumah pelangi Dan inilah dia rumah pelangi neonnya Dan banyak sekali item-item yang didapat Ada 99 item Wow, banyak sekali Dan ini serba pink, aduh gemes deh Dan ini ada wallpapernya ada 9 ya teman-teman Chest temboknya oke, ada lagi Nah, disini juga ada contoh-contoh untuk mendekorasi Tapi, gue karena dikasih challenge sama Kak Glid Jadi, gue akan mendekor rumah seperti rumahnya Kak Glid Jadi, seperti apa rumahnya Kak Glid ya teman-teman Dan yuk, mari kita lihat Apakah aku berhasil menyelesaikan challenge dari Kak Glid Oke teman-teman, sekarang saatnya aku akan beli Apartemen neon perangi Dan harganya adalah 16.709 rupiah Wow, ini murah banget Beda sekali sama game lainnya ya teman-teman Disini murah sekali Dan kita akan mendapatkan 55 jenis perabotan penuh warna 44 dekorasi seru Dan 5 desain dinding Uh, ada lagi 4 pola lantai Dan tersedia desain rumah Oke, tadi contoh desain-desain rumahnya ya teman-teman Kita bisa mencontoh disitu Tapi, aku disini Aku akan menyelesaikan challenge dari Kak Glid Oke, aku akan beli dengan 16.700 rupiah ya teman-teman Dan masukkan passwordnya 2.000 Oke, dan sudah selesai Aku beli Oke teman-teman Saatnya aku akan mendekor Oke, dan ini challenge dari Kak Glid Contoh dari Kak Glid Harus di duplikat ya teman-teman Oke lah, kalau begitu Dan sepertinya disini Aku disuruh mendekor kamar nih teman-teman Di ruangan yang pertama Dan sekarang aku sudah meletakkan tempat tidur ya teman-teman Tempat tidurnya itu menggantung Dan sekarang aku mau cari tangganya nih Aduh, tangganya dimana ya teman-teman Oke, karena aku belum hafal tentang letaknya Jadi aku masih meraba-raba nih teman-teman Eh, ini bisa diganti Kak Glid dekorasinya Nah, atau bisa Nah, ini dia Oke, aku akan dekor dulu Yang aku temukan dulu ya teman-teman Karena aku baru pertama kali nih Oke, itu ada Karpet rainbow ya teman-teman Disini juga ada kursi donat Oke, aku sambil mencari tangga Yang untuk naik ke atas tempat tidur ya teman-teman Kalau nggak ada tangga Aku naiknya gimana? Oke, dan aku masih mencari dan terus mencari Dan aku menemukan lampu gantung bintang Oke, dan aku akan menaruh dulu lampu gantungnya ya teman-teman Aduh, ini bagus-bagus sekali Perabotannya ini bagus-bagus sekali ya teman-teman Ada lampu gantung, ada karpet, dan ada aksesoris yang kecil-kecil itu banyak sekali ya teman-teman Oke, dan aku sudah selesai meletakkan lampu gantung bintang ini OMG, ini keren sekali Sepertinya kak pelajudah pro nih main tokabokka Oke, dan aku lagi mencari tangga nih teman-teman Aduh, di mana nih? Oh, aku menemukan gantungan baju nih teman-teman Nggak disengaja? Aku menemukan gantungan baju Oke, sekarang aku akan mencari sesuatu lagi nih teman-teman Hmm, susah sekali nyarinya Oke, oke, oke Mana nih? Nah, aku menemukan tas Oke, aku harus buka satu-satu ya teman-teman Oke, lagi aku akan mencari tangga di mana ya teman-teman Tangganya di mana? OMG, ini susah banget mencari tangga Oke, aku mencari di item sofa Dan disini ada pernek-pernek yang di item mobil itu Disini aku menemukan ada tempat ferment ya teman-teman Oke, dispenser ferment Nah, ini dia tangganya Yeay, akhirnya aku bisa tidur di atas ya teman-teman Oke, dan sekarang aku mencari meja Aduh, meja di mana ya teman-teman? Cari meja aja susah Apalagi cari yang lain Oke, dan ini mejanya gak ada disini Hmm, di mana ya kak Klan Kalau di kamar itu itemnya yang di kamar aja doang Jadi gak susah dicari Aduh, di mana ya teman-teman? Dan aku akan menaruh wallpaper dulu Yang gampang ya teman-teman Oke, lantainya ini warnanya Nah, ini kan udah mulai sama nih teman-teman Dan aku masih mencari meja Oh, meja di mana kakak berada? Nah, aku akhirnya menemukan meja nih teman-teman Ternyata di item dapur nih teman-teman OMG Pantasan dari tadi tuh gak dapet-dapet Oke, dan untuk ruangan yang kedua Oke, untuk kamar yang tadi Cemilannya belum kutaruh ya teman-teman Karena aku masih bingung cemilannya ada di mana Oke, untuk yang kedua Disini ada ruangan apa ya teman-teman? Kita lihat Dan disini ikut di tangan-tang kakak klet Untuk mendekor dapur Oke, yuk Mari kita mulai Dan sepertinya disini lebih gampang mencari Karena disini khusus untuk perabot dapur ya teman-teman Oke, kita akan mencari atau membuka di item dapur Disini ada kulkas Oke, bener kan? Langsung bener kan? Oke lanjut Disini ada tempat cuci piring Nah, kita buka di item cuci piring Nah, ada nih yang pink Oke, lanjut Dan disini ada oven Oke, dan aku langsung menemukannya Dan disini ada meja Oke Tadi mejanya di mana? Oke, disini Aku sudah mulai hafal nih teman-teman Oke, mejanya aku taruh disini Dan disini Oh, tidak Disini ada pisau Dan alat penggorengan itu digantung ya teman-teman OMG, ini dimana ya teman-teman Oke, aku akan coba cari ya teman-teman Oke, disini juga ada peritilan-peritilan Ini oven ya teman-teman Oven kecil mungkin Oke, ditaruh di atas meja Dan aku langsung menemukan gantungan Tadi aku keingat dengan gantungan baju Di bawahnya itu gantungan yang berbentuk lo Nah, disini nih Aku bisa nyantolin pisau disini nih teman-teman Oke, nanti tinggal kita cari pisau-nya ya teman-teman Oke, sedikit-sedikit Yang penting pasti ya teman-teman Pelan tapi pasti maksudnya Dan kita tinggal cari pisau Dan alat penggorengan lainnya ya teman-teman Oke, mana nih Nah, ini dia pisau dan alat untuk menggoreng Oke, namanya apa ya teman-teman Oke, inilah dia Aku sudah nyantolin ya teman-teman Wah, ini gampang sekali Kak Klet Wah, kubis kucing nih gampang sekali Di etam dapur ini loh Apa ini? Oke, dan ini harus dicantolin ya teman-teman Nah, tinggal dipasang aja Dan yang terakhir itu ada pisau Pisau juga dicantolin Oke Dan lanjut lagi Aku akan mencari lemari gantung Oke, lemari tempel ya teman-teman Nah, inilah dia Waranya pink Aduh, aku suka banget warna pink Aduh, Kak Klet ini Bener-bener tau warna favoritku ya teman-teman Tapi Di dekorasi apartemen rumah pelangi ini Memang kebanyakan ini pink ya teman-teman Oke, nice Pokoknya aku suka Aku suka Dan di sini juga ada Tool Oke, ini kursi ya Kursi untuk di meja makan Oke, dan aku akan cari mejanya Pasti di meja ini dong Di etam meja Oke, langsung ketemu Tuh kan, aku lebih cepat Mendekorasi dapur ya teman-teman Karena pasti kebanyakan itu Diambil di etam dapur Oke Dan aku akan merapikan Kursi dan mejanya ya teman-teman Dan Sepertinya ada yang kurang satu Itu di samping oven kecil Itu sepertinya Ada tempat untuk membuat roti bakar Tapi aku belum menemukannya nih teman-teman Jadi aku tinggal dulu ya teman-teman Nanti siapa tau aku menemukan Dan di dalam kulkas itu Emang harus diisi ya kak Kleto OMG itu banyak sekali Tapi aku kosongin dulu ya Yang penting ini Perabot-perabot yang besar itu Sudah selesai Eh, tinggal satu Oke lanjut Terus ke ruang yang ketiga Ini ruang apakah ini Oke disini Mungkin tempat untuk bersantu ya teman-teman Tempat untuk santai Atau ruang tamu nih Oke Aku akan hapus dulu Yang ada disini ya teman-teman Dan akan ku ganti dengan dekorasi Seperti rumahnya kak Klet Oke kak Klet Ini sedikit sekali Apakah aku bisa menyelesaikannya Harusnya bisa ya teman-teman Oke disini ada sofa Dan ini ku buang dulu ya Meja dan radionya Oke dan ada lagi Hmm ini ada tanaman Oke dan ku pasti cari di item tanaman dong teman-teman Tapi kenapa gak ada Aduh kak Klet ini kenapa gak ada Gak ada disini Ini adalah tanaman kaktus Tapi yang tinggi Loh kok gak ada ya teman-teman Aduh apakah ini masuk di item lain Tapi harusnya masuk di item tanaman ya teman-teman Harusnya disini nih Tapi gak ada Gimana kalau ku ganti aja ya kak Klet Yang penting itu tanamannya kaktus Dan disini cuma ada kaktus yang kecil Oke gak apa-apa ya teman-teman Nah inilah dia Kaktus yang kecil Oke bulat ya teman-teman Oke gak apa-apa lah Tapi ku gak menemukan kaktus yang tinggi itu Gak apa-apa ya kak Klet Ku ganti tanamannya Oke dan Mana nih ku akan mencari Meja Nah ini dia item meja itu masuk di item dapur ya teman-teman Oke dan ku menemukan meja warnanya pink Aduh lucu banget Dan di atas meja itu ada tanaman Oke ku buka di item tanaman Kita cari tanaman yang seperti di rumahnya kak Klet Oke inilah dia Waduh bagus sekali Dan ku akan cari lagi Hmm kayaknya ada pernak-pernik yang digantung tuh teman-teman Aduh itu apa ya Dan ku akan kasih gantungannya dulu ya teman-teman Gantungan lofnya Wah ini dia gantungan lofnya Ini ku sudah hafal tempatnya ya teman-teman Oke ini ada tiga Untuk menggantungkan hiasan dinding Oke Wah ini lucu banget Gantungan aja lof warnanya pink ya teman-teman Oke ku sudah taruh disini Kita tinggal mencari Hiasan dindingnya Aduh dimana ya teman-teman hiasan dindingnya Oh tidak Ku belum muka hiasan dinding nih teman-teman Jadi ku sekarang mau menaruh Karpet pelangi ya teman-teman Oh bukan yang ini Karpetnya itu Yang rainbow tuh teman-teman Sama seperti yang ada di kamar tadi ya Oke inilah dia Karpet pelangi Oke karena ku gak bisa menemukan hiasan dinding Jadi ku akan melanjutkan Ke ruang selanjutnya ya teman-teman Ruang selanjutnya apakah itu Oke yuk mari kita lihat Di ruangan ketiga ini Ku disuruh mendekor kamar mandi nih teman-teman Dan ku pastinya harus bisa mencari Perabot yang ada di item kamar mandi ya teman-teman Untuk yang pertama itu lantainya Oke untuk temboknya ini sudah sesuai ya teman-teman Dan lantainya sudah ku ganti jadi pink ya teman-teman Yang bergaris-garis Oke showernya nih Oke inilah dia shower yang warnanya pink Aduh lucu banget Oke dan ini toiletnya Untuk empuk ya teman-teman Warnanya juga pink Aduh unyung-unyung gak nih Oke lanjut Disitu juga ada cermin pink Yang bundar ya teman-teman Inilah dia Oke dan ku cari lagi washtafel Oke washtafelnya disini ya teman-teman Warnanya juga pink Oke dan disamping washtafel itu Ada sebuah meja kecil ya teman-teman Dan di atasnya itu ada apa tuh Ada botol-botol Aduh botolnya ini cari dimana kak Clip Oke aku masih bingung Mencari peritilan-peritilan yang kecil ya teman-teman Dan ku taruh mejanya dulu ya teman-teman Oh inilah dia mejanya Meja kecilnya ya teman-teman Ternyata disitu Oke nice Kurang apa nih teman-teman Kurang botol yang ditaruh di atas meja kecil ini Tapi ku belum menemukannya nih teman-teman Gimana dong Gimana kalau kita lanjutin ke ruang selanjutnya Tapi saat ku mencari peritilan Ku menemukan ada sebuah barang yang ku cari dari tadi di atem dapur Nah inilah dia Tempat untuk membuat roti bakar Yeay Hingga ketemu juga Oke atem dapurnya ini udah selesai Tinggal mengisi kulkas ya teman-teman Oke untuk ruangan selanjutnya Apakah itu yuk Mari kita lihat Ku sudah mencari peritilan yang ada di atas meja itu Gak dapet nih teman-teman Oke kita lanjutkan aja ya Gak apa-apa ya teman-teman Gak apa-apa ya Oke kita geser di ruangan keempat Ini ruangan terakhir Betul lagi selesai nih teman-teman Betul lagi selesai Dan disini ku disuruh mendekor kamar Ini mungkin kamar utama ya teman-teman Disini ada tempat tidur yang tingkat Yang dua kasur ya teman-teman Oke langsung ketemu Ini kumis kucing Oke dan disini ada rak-rakan rainbow Warna-warni Oke dan wow Ini aksesoris Atau peritilan-peritilan yang ada di dalam Rak-rakan itu banyak sekali OMG Oke dan ku akan taruh dulu Mejanya nih teman-teman Oke mejanya disini Oke nice Dan disitu ada tanaman Oke ku akan cari tanaman Atau kursi donatnya dulu Ini Gampang ku cari ya teman-teman Karena ku tadi sudah tahu letaknya Nah inilah dia Kursi donatnya Oke Dan kurang apa lagi nih Kurang tanaman Terus aduh peritilannya banyak sekali OMG Oke lanjut lagi Karpet rainbow Wah ini sepertinya Kak Glit suka sekali dengan karpet rainbow ini Pasti ada ya tadi di tiga ruangan Ada karpet rainbow semua nih Oke lanjut Ada hiasan Ini ada lampu gantung ya teman-teman Dan apakah boleh ku ganti yang ini Yang rainbow di atas meja Kak Glit Oke aku sementara ya Siapa tahu nanti ketemu Oke dan akan ku cari lagi item selanjutnya Lampu gantung Oke aku akan klik item lampu Dan disini banyak sekali lampu gantungnya Oh ini dia lampu gantung Love Oke ini bagus banget Unyu banget Oke disini ada tiga lampu Digabungin ya teman-teman Oke nice Wow lucu banget Oke dan hiasan-hiasan yang lainnya nih teman-teman Ku harus mencari Dia item mana dulu nih Hmm Banyak banget nih teman-teman Oke ku taruh dulu Tanaman ya teman-teman Dan disini ada tanaman Oke nice Itu yang disambil tanaman itu apa ya teman-teman Kecil sekali Oke dan ku akan mulai Menaruh aksesoris di rak ya teman-teman Tapi maaf Ini kalau gak sesuai mohon maaf ya teman-teman Maafkan aku Karena ku belum menemukan item-item tersebut Oke dan apalagi ya Sepertinya tas nih Ada tas ada juga Stik untuk bermain game ya teman-teman Much 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 later Nah disini ku sudah menaruh beberapa item yang ada di rak Wah lama banget ini ketemunya Dan ku menemukan ada rainbow yang ada disini Oke gak jadi ku ganti nih Kak Glid Oke dan Mana lagi tuh Itu tempat atau lampu yang buat tiktok ya teman-teman Wah sepertinya ini Kak Glid suka tiktok ya Oke disini ada tas Oke rak rakanku juga sudah full ya teman-teman Dan rak ketiga sepertinya kurang satu Oke ku ganti ini aja ya Kak Glid Oke dan lampunya ku belum menemukannya nih Gimana nih gak apa-apa ya Jadi inilah dia ku sudah menyelesaikan Eh belum Baru 75% ya teman-teman Menyelesaikan challenge dari Kak Glid Oke teman-teman ku berhasil menyelesaikan Tapi masih kurang sedikit-sedikit aja ya teman-teman Gak apa-apa dong gak apa-apa kan Dan inilah dia Dekorasi pertama ku di game Tokabota Dan untuk teman-teman yang jago dekor Ayo kirimkan dekorasi mu DM ke Instagram ya teman-teman Bakal ku pilih Tapi jangan susah-susah dong Jangan yang kebanyakan aksesorisnya ya teman-teman Karena ku baru pertama kali main nih Oke teman-teman itulah dekorasi pertama ku di game Tokabota Dan terima kasih juga Untuk Kak Glid Gaming Yang sudah kasih challenge dekorasi buatku Oke teman-teman Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax